yang disita Direktorat Kriminal Khusus Polda D.I.E. dari tangan penjualnya. Ketujuh satwa dilindungi ini adalah kakak tua seram, kakak tua jambul orange, serta tiga elang jenis brondol dan bido. Petugas juga berhasil menangkap seorang pelaku jual-beli burung berinisial SR, asal serendakan Bantul, Yogyakarta. Burung-burung dilindungi tersebut diperoleh pelaku dari komunitas pencipta burung, lantas dijual di pasar-pasar hewan. Dari hasil penyelidikan, pelaku sudah tiga tahun memperjual-belikan satwa dilindungi. Sementara ini, pengakuannya pasti dia menggunakan cara-cara pensional. Dia datang ke pasar-pasar penyelidikan dari kelompok-kelompok pecinta satwa. Barang bukti ini nantinya akan dibawa ke stasiun flora fauna hutan bundar Gunung Kidul untuk direhabilitasi sebelum dilepas liarkan. Polda D.I.E. dan BKS D.A. D.I.E. menghimbau kepada masyarakat untuk menyerahkan hewan-hewan dilindungi sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian. Pasalnya memelihara ataupun memperjual-belikan hewan dilindungi bisa dikenai hukuman lima tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NAD.